Assalamualaikum mang, terkadang kita suka kesal ya kalau misalnya kita sedang semangat-semangatnya menjahit tiba-tiba mesin kita bermasalah, misalnya loncat-loncat atau putus-putus disini saya akan menjelaskan 6 fungsi mesin jahit yang harus diperhatikan untuk pemula dan bagaimana cara mengatasinya kita akan simak sama-sama, hanya ada di channel dayo nah yang pertama yang harus kalian perhatikan setelan benang ini ya dari tiang benang menuju ke mesin seperti ini oke dan di bagian jarum jangan sampai melilit ya nah jangan sampai melilit seperti ini nah jangan sampai melilit seperti ini nah ini kan melilit ya ini akan menyebabkan, kalau melilit akan menyebabkan loncat-loncat atau putus ya oke seperti itu nah yang kedua kalian harus perhatikan jepitan ini ya kalau misalnya ini tidak pas dengan bagian bawah atau sekoci maka akan menimbulkan neretes neretes itu apa ya nggak rapih ya jahitannya, anyamannya nggak rapih gitu ya nah di bagian besi ini nah di bagian dalam ini itu ada besi sebesar jarum ya nanti saya buka dulu ya nah di dalam besi ini ada lubang dan ada besi sebesar jarum nah besinya seperti ini nah kalau aslinya nggak seperti ini ya ini sudah saya ganti karena tadinya tidak ada ya karena saya beli mesin bekas nah ini fungsinya untuk mendorong bagian ini ya kalau misalnya kalian mengangkat sepatu ini kalau misalnya kalian mengangkat sepatu maka ini akan tuas ini akan mendorong ke sini dan akan memudahkan benang ini untuk ditarik ya kalau ini diangkat, sepatu diangkat tuas ini akan mendorong ke sini nah bagian ini ya ini fungsinya untuk merenggangkan cepetan ini dan kalau misalnya kalian menjahit sambil mengangkat sepatu maka jahitannya akan timbul ke bawah ya atau menggumpal ke bawah kalau misalnya kalau kalian sambil menjahit sambil mengangkat sepatu maka ini akan merenggang ya dan ini fungsinya untuk merenggangkan cepetan ini dan akan mendorong ke luar ya supaya benangnya ini longgar ya coba kalian kalau misalnya mengangkat sepatu tapi sambil tarik ya bagian benang atas maka akan terasa mudah ya kalau sepatunya diangkat kalau misalnya sepatunya tidak diangkat maka akan keras dia ya oke seperti itu ya ini fungsinya untuk mendorong cepetan ini dan kalau misalnya kalian sambil menjalankan mesin terus tuas mengangkat sepatunya ke angkat sama kaki maka jahitannya akan timbul ke bawah atau menggumpal ke bawah ya ini untuk pemula ya biasanya kalau pemula itu tidak tahu ya kalau misalnya tidak sadar kalau misalnya sambil menginjak gas tapi kakinya menekan ke tuas mengangkat sepatu maka itu akan timbul jahitannya ke bawah atau menggumpal ke bawah ya oke paham ya nah memang untuk bagian yang ketiga kalian harus perhatikan tiang jarum ini ya biasanya kalau tiang jarum yang sudah lama itu akan menyebabkan aus atau oblak ya biasanya kalau oblak itu ada rasa tek 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 kalau digoyang-goyang ada tek 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 gitu ya itu sudah aus ya itu akan menyebabkan loncat-loncat dan putus-putus dan perhatikan juga jarumnya jangan sampai bengkok dan tumpul ya karena itu akan menyebabkan juga putus-putus dan loncat-loncat atau bisa juga timbul ke bawah atau timbul ke atas ya dan perhatikan untuk pemula perhatikan cara memasang jarumnya ya biasanya kalau pemula itu asal pasang ya tidak memperhatikan bagian-bagiannya dan untuk setelan tiang jarumnya jangan sampai terlalu bawah jangan sampai terlalu atas itu juga akan menyebabkan putus-putus dan loncat-loncat oke mudah-mudahan sampai sini paham ya untuk pemula yang belum tahu ya kalau yang sudah tahu mohon diluruskan oke nah yang keempat yang bisa menyebabkan loncat-loncat dan putus-putus yaitu sepatu nah sepatu ini kalau misalnya ini sudah oblak ya ke kiri dan ke kanan itu akan membuat benangnya putus dan bagian ini juga kalau misalnya sudah aus ini kan biasanya ada yang aus ya terkena gesekan gigi biasanya itu akan menyebabkan loncat-loncat ya dan pastikan sepatunya itu tidak aus dan tidak oblak oke untuk mengatasi loncat-loncat dan putus-putus dan setelannya pun harus pas ya harus tengah-tengah lubang ini ya si jarum harus tengah-tengah lubang ini jangan sampai mepet ke samping atau ke sini ya ke depan atau belakang ini ya namanya jangan sampai mepet ke samping atau ke sini ya harus tengah-tengah di sini oke paham ya nah yang kelima kalian harus perhatikan tatakan ini ya tatakan ini harus rata ya bagian ininya yang ini ya nah yang ini nih yang ini harus rata biasanya kalau tadinya bekas tabrakan atau bekas jarum membanting ke sini itu akan menyebabkan cekung ke bawah ya atau kentob kentob ya kentob ke bawah ya cekung ke bawah biasanya kalau habis tabrakan seperti itu dan itu harus diratakan lagi ya harus rata seperti ini nah harus rata dengan bagian permukaan ini ya yang bagian ini dan pastikan juga bagian lubang ini bagian lubang ini harus apa namanya aduh kenapa nih nah bagian ini bagian lubang ini harus apa namanya harus halus ya tidak ada luka yang kasar ya harus halus karena itu akan menyebabkan putus-putus ya karena nyangkut ke bagian yang luka ya ini harus halus dan pastikan harus rata ya bagian ininya nah bagian ininya harus rata dengan permukaan yang ini oke biasanya kalau habis tabrakan kalau jarum membanding ke sini biasanya suka cekung ke bawah ya dan itu harus diratakan lagi oke ya gampang tinggal ketok aja dari sini ya dari bawah nanti juga akan rata lagi oke seperti itu ya perhatikan bagian yang ini oke nah yang terakhir yang ke enam untuk mengatasi apa loncat-loncat dan putus-putus yaitu setelan rotari oke rotari ini ya nah ini rotari bentar nah ini rotari ya jangan sampai ada yang luka di bagian ini nih ya sudah saya kasih contoh nah jangan sampai ada yang luka di bagian ini ya nah di bagian ini jangan sampai ada yang luka biasanya kalau bekas tabrakan tadi kalau misalnya kebanting itu patahan jarumnya suka ke sini ya dan itu akan menyebabkan luka di sini ya bagian sini jangan sampai ada yang luka kalau misalnya ada yang luka kalian bisa haluskan lagi dengan diamplas ya diamplas dan perhatikan juga bagian yang runcing ini ya nah yang runcing ini kalau misalnya sudah tumpul itu akan menyebabkan loncat yang akan menyebabkan loncat ya kalau ininya sudah tumpul ini harus runcing dan halus ya runcingnya itu tidak tidak tumpul ya harus runcing tapi halus ya jangan sampai ada yang kasar di bagian sininya ya nah bagian sininya jangan sampai ada yang kasar karena itu akan menyebabkan juga putus ya karena kalau ada yang kasar itu biasanya nyangkutnya ke bagian yang kasar dan akan menggesek benang sampai putus oke seperti itu ya untuk bagian ini kalau yang belum paham kalau belum bisa atau belum pernah atau pemula kalian harus menyetelnya atau menyetelnya itu harus yang sudah ahli ya biar tidak salah pasang ya atau salah menyetel dan itu akan menyebabkan kalau salah menyetel akan menyebabkan jarumnya tidak pas ke bagian sini dan biasanya kalau yang belum tahu akan menusuk ke sini jarumnya ya oke dan itu harus harus apa namanya ya nyuruh yang sudah tahu ya oke untuk pemula ini yang ke enam dan yang terakhir ya sebenarnya masih ada banyak ya untuk mengatasi itu tapi ini untuk pemula oke yang belum tahu ini hanya dasarnya saja kalau yang sudah tahu mohon diluruskan ya karena saya juga masih belajar oke dan ini hanya dasar-dasarnya saja untuk pemula untuk mengatasi benang apa menggumpal ke bawah dan juga putus-putus dan loncat-loncat oke seperti itu ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan paham apa yang saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati